hai oke halo teman-teman ini masih pagi nah sebelum sarapan pagi serapan FPV dulu ya temen-temen ya biar hati senang imunitas meningkat oke kemarin sudah unboxing ini ya sudah tes beberapa kali tapi ternyata settingan di matchingnya yang kurang bagus apakah tanda ikni rekomendasi untuk dibeli ya tentunya kalau untuk sekedar FPV biasa ini rekomendasi sekali nah ini kita coba untuk angkat beban berat dapat berapa menit langsung saja kita coba ya jangan lupa di subscribe dulu nih biar nggak ketinggalan info menarik lainnya oke sudah standby kita bind dulu oke sip mantap ini baru pulang dari kebun teman-teman mudah-mudahan kelihatan ya nanti stick camnya ya nah disini saya disini nanti kita coba main jauh-jauh sambil berjemur disini oke sebentar oke sip kita ke mode acro langsung oke lumayan enak sih ya buat berusuan juga enak nih nah kenapa saya selalu ngetes di rumah karena kalau jatuh biar gampang nyarinya teman-teman nah ini ada pak de mariono nah ini ada bang samsol ini oke disini berus-berus kita coba naik ke atas yuk oke ternyata yang baterai yang ini ngedrop ya oke kita coba naik tinggi oke oke oh kayaknya yang baterai yang ini kurang bagus teman-teman kita coba pakai baterai yang kedua baru dapat 2 menit ya oke yang ini 2 menit tapi yang satu kita tes dulu kayaknya memang berbeda nih baterainya kemana oh belum 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 drop ini masih bisa digas lagi oke masih enak tuh masih bisa tinggi masih bisa teman-teman tuh masih bisa berusuan kesana juga nih oh ternyata memang harus digas oke oke dapat 3 menitan ya walaupun dengan sempoyongan dapat 3 menitan karena remote stock ini kayaknya teman-teman ini mode acro ya suaranya teman-teman bisa dengarkan sendiri senyap sekali walaupun dengan angkat micin HD oke untuk cruising santai masih layak di 3 menit nih oke kita landing di atas meja coba ya ini mode acro mas ya sudah hidup 4 menit kemungkinan ini ngerekamnya 3 menitan oke 4 menit hidup pesawatnya 4 menit 13 detik oke drop jadi ini baterai ternyata lulus uji teman-teman layak dibeli nih gedep-gedep nih ini sangat layak dibeli ya untuk teman-teman micin yang pemula baru belajar nih silahkan dibeli ini rate nya tinggi tapi jangan banyak-banyak belinya teman-teman ya dikit-dikit saja biar harganya enggak naik oke demikian unboxing dan tes baterai thunder egg nah nanti videonya sambil kita edit kita masukkan tapi versi saya convert ke 720 saja biar enteng ya karena ini HP nya HP untuk rekam ini kurang mampu untuk edit video file besar oke jangan lupa bahagia merdeka bagi nusa bagi bangsa seperti om suko nih thank you teman-teman baterai nya anget saja loh baterai nya anget saja nih dan dinamo yang depan ini dingin yang belakang sama alhamdulillah jadi mantul 3 menitan dengan ini pasti bahagia